Ibu kota Jakarta telah memasuki musim hujan yang artinya harus bersiap untuk menghadapi dan mengantisipasi banjir. Wilayah kampung pulau pasca normalisasi beberapa bulan lalu, warga masih terendam banjir pada Senin malam. Namun banjir karena hujan beberapa hari kemarin masih awal, diperkirakan curah hujan tinggi hingga Desember. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marsyalina Gita. Gita, bagaimana kondisi warga di sana saat ini? Iya Sumi, hingga pagi hari ini warga kampung pulau masih membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa lumpur yang berada di rumah mereka karena atau akibat banjir yang terjadi pada Senin malam lalu. Namun banjir yang melanda di wilayah kampung pulau setinggi 2,5 meter ini sudah surut. Hal ini juga dikarenakan salah satunya adalah ada bantuan pompa dari pemerintah kota Jakarta Timur yang sudah diberikan sejak 7 hari yang lalu. Pompa-pompa yang diberikan oleh pemerintah kota Jakarta Timur ini sebenarnya sebagai langkah antisipasi. Karena jika kita berbicara mengenai kampung pulau ini menjadi sorotan di wilayah DKI Jakarta. Karena kampung pulau ini merupakan daerah langganan banjir. Bahkan sebagian warganya ini sudah dipindahkan ke Rusunawa Jati Negara Barat. Namun tadi pada saat saya menanyakan lebih lanjut kepada warga yang tengah bersih-bersih di wilayah kampung pulau ini. Mereka menyatakan mereka masih akan tetap bertahan di tempat tinggal mereka di kampung pulau ini. Dan mereka menyatakan bahwa dengan adanya normalisasi Kali Ciliwung yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menyatakan bahwa banjirnya ini justru sekarang menjadi lebih parah. Dan yang memperparahnya lagi adalah banyaknya lumpur yang saat ini berada di sekitar wilayah rumah-rumah warga di kampung pulau. Dan pada saat saya menanyakan juga bagaimana sebenarnya antisipasinya. Apakah mereka akan meninggalkan rumah mereka di wilayah kampung pulau. Namun mereka menyatakan mereka akan tetap bertahan. Mereka sudah memindahkan barang-barang mereka ke lantai dua rumah mereka. Atau jika ternyata banjirnya ini semakin parah seperti banjir lima tahun dan sekali yang biasa dilanda di wilayah DKI Jakarta. Mereka menyatakan mereka akan mengungsi ke rumah sanak keluarga mereka. Dan jika berbicara lagi mengenai normalisasi Kali Ciliwung. Saat ini progresnya tengah ada pembangunan dinding parapet yang dilakukan sepanjang 1640 meter. Mulai dari Bukit Duri hingga ke belakang Rusun Jati Negara setinggi dua meter. Namun karena air atau khususnya ini di sungai di Ciliwung ini kemarin meluap. Sehingga proses normalisasi khususnya di sekitaran Bibir Kali di wilayah kampung pulau ini terhenti pada Senin malam. Karena air yang menggenangi di wilayah ini sehingga alat-alat berat pun juga tidak bisa diturunkan. Untuk melakukan kembali proyek normalisasi. Namun karena saat ini sudah surut rencananya ini akan kembali dilakukan untuk proses sodetan ataupun juga normalisasi Kali Ciliwung. Dan jika kita berbicara lagi mengenai perkiraan karena biasanya atau perkiraan dari BNPB ini sendiri menyatakan bahwa curah hujan ini masih akan terus terjadi. Bahkan biasanya atau perkiraan yang sudah dievaluasi juga khususnya dari pihak BNPB menyatakan biasanya banjir terparah ini terjadi pada bulan Januari. Dan sekitar di minggu ketiga bulan Januari. Dan ini mengakibatkan juga perkiraan dari BNPB ini menyatakan bahwa ada 37 kecamatan yang terancam banjir, 125 kelurahan, 634 rukun warga dan ada 27.6 ribu lebih warga yang terancam terkena banjir. Sehingga khususnya juga dengan sodetan ini yang direncanakan juga dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sendiri menyatakan bahwa diharapkan proses normalisasi ini bisa selesai akhir Desember. Dan ini dapat mengurangi banjir yang berada di wilayah DKI Jakarta. Tidak hanya itu, antisipasi-antisipasi lain juga dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya sodetan Sungai Ciliwung, namun juga adanya pengadaan mesip popa air yang seperti tadi sudah saya jelaskan di awal. Kemudian juga ada pengerukan sungai dan waduk dan juga ada tanggul laut sepajar 95 km. Dan begini yang dapat dilaporkan dari Kampung Pulo Sumi. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mas Shelly Nagita untuk informasinya.